Mengapa unsur feudalisme itu harus dikikis dalam demokrasi kita? Ada banyak dampaknya yang sangat buruk. Pertama, pemimpin nggak paham persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya tentu saja nggak paham karena dia kan cuma dikarbit, diangkat sesuai keinginan keluarga. Jadi semacam dinasti gitu loh. Jadi supaya orang lain nggak masuk, semua cara digunakan untuk mengangkat orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarga tersebut jadi pemimpin. Yang kedua, rakyat hanya bisa memilih yang menyogok mereka. Nah untuk supaya rakyat bisa memilih, itu disogok. Jadi seperti kemarin ya, ada beberapa anggota DPR itu sampai keluar uang 10 miliar, bahkan ada 18 miliar. Untuk menyogok rakyat yang memilih mereka. Kira-kira uang itu dari mana? Yang ketiga, organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan juga organisasi keagamaan, juga sekarang sudah tidak netral. Ya mereka juga dipenuhi dengan sogok-menyogok. Bahkan saya dengar di organisasi-organisasi keagamaan, itu disogok dengan bisnis tambang. Organisasi mahasiswa disogok dengan proyek-proyek kemahasiswaan, penelitian, dan sebagainya. Aduh ini mengerikan sekali. Nah penghargaan hanya ada untuk orang yang berkontribusi dengan uang dan fasilitas. Ya tidak salah jika partai-partai politik lalu memilih artis. Ya karena mereka sudah populer, punya uang lagi, memilih pengusaha, dan seterusnya. Tidak salah sih sebetulnya, tetapi apakah mereka punya kompetensi, dan punya kualitas, dan punya kemampuan untuk mengartikulasikan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Kemudian dengan demikian orang-orang yang memiliki sumber daya yang baik itu akan hilang, tenggelam. Ya karena mereka bukan famili, bukan keluarga. Nah pemimpin yang sejati itu dibunuh karakternya. Ya kewibawan seseorang diukur dengan jabatan dan pangkat. Akibatnya apa? Masyarakat akan korup, tertinggal, terjajah, dan sulit keluar dari lingkaran setan yang sangat membelenggu. Akibatnya apa lagi? Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan semua yang berkaitan dengan pengembangan sains itu akan mengalami kemunduran. Rakyat akan lestari dalam kemiskinan. Kelompok sejahtera hanyalah kelompok kerabat. Ilmu pengetahuan akan mengalami degradasi dan punah di lingkungan feodal. Nah karena itu kita lihat bahwa dampak lebih jauh lagi itu menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu saling bertaut satu sama lain. Bingung kita mengikisnya. Dari mana? Apakah korupsi dulu, kolusi dulu, nepotisme dulu? Karena itu satu paket ya. Oleh karena itu saya berharap bahwa tetap ada cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi, mengikis paling tidak feodalisme. Mungkin untuk menghilangkannya sama sekali itu gak mungkin. Tetapi mengikisnya. Nah perlu apa itu? Pendidikan anti-feodalisme. Dimulai dengan pernyataan bahwa semua orang itu setara. Semua orang itu sederajat. Jadi gak boleh membeda-bedakan antara yang famili dan bukan famili berdasarkan kekerabatan dan sebagainya. Karena itu semua bentuk diskriminasi atau ketidak setaraan dan ketidak adilan itu harus dihentikan. Jadi siapapun orangnya baik orang tua yang bersatus miskin, kaya itu harus diperlakukan dengan cara yang sama. Nah pendidikan anti-feodalisme ini harus dimulai dari rumah tangga. Dimulai dari keluarga. Bagaimana pendidikan ini mengajarkan anak-anak kita untuk bekerja keras. Untuk tidak menggunakan jalur pintas. Untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Apakah itu lulus dalam pendidikan. Menjadi apapun itu harus melalui proses. Proses yang benar. Proses yang mengikuti aturan. Proses yang sesuai dengan undang-undang dan seterusnya. Nah pendidikan yang tepat akan menjadi fondasi. Dan dukal bagi manusia untuk tumbuh. Menjadi dewasa dengan karakter. Sehingga memiliki moral yang baik. Pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang diajarkan sejak. Dia di dalam keluarga. Itu memerlukan apa namanya upaya-upaya kebudayaan. Sehingga menumbuhkan mentalitas yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu. Agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal. Berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang mencakup berbagai macam dimensi. Jadi pendidikan itu dimensinya banyak. Dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan seterusnya. Nah hakikatnya pendidikan anti-piodalisme ini merupakan proses budaya. Yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan katalan pendidikan yang berfungsi untuk memanusiakan manusia.